Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS Mata Pelajaran Ekonomi ya Kelas 11 SMA atau TMA Semesta 1 Tahun 2022 Beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAS, UAS, Mata Pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi Atau di bagian playlist Oke, mari kita mulai Untuk latihan soal PAS atau UAS Ekonomi Kelas 11 SMA atau TMA Semesta 1 Tahun 2022 Beserta kunci jawabannya Let's go Berikut ini termasuk faktor produksi asli adalah A. Alam dan tenaga kerja B. Alam tenaga kerja dan skill C. Alam dan modal D. Alam dan skill E. Tenaga kerja dan modal Maka jawabannya Maka jawaban yang benar adalah A. Alam dan tenaga kerja jawabannya Berikut ini yang termasuk bukan angkatan kerja adalah A. A. Pekerja paru waktu Suatu daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun disebut A. A. RAPBD A. RAPBD B. APBD C. APBN D. RAPBN Dan E. APBS Maka jawaban yang benar adalah B. A. RAPBD B. A. RAPBD Pungutan dari pemerintah yang ada imbalannya secara langsung disebut A. A. Pungutan liar B. Retribusi C. Pajak D. Pajak bumi dan bangunan Dan E. Pajak pertambahan nilai Jawaban yang benar adalah B. Retribusi ya jawabannya Jenis pajak menurut sifatnya adalah A. Pajak pribadi dan kelompok B. Pajak individu dan bersama A. Pajak pusat dan daerah D. Pajak langsung dan tak langsung A. Pajak subjektif dan objektif Maka jawaban yang benar adalah A. Pajak subjektif dan objektif jawabannya Dikenalnya budaya pada tahap pertumbuhan ekonomi Menurut Friandirik Slis termasuk tahap A. Bertani dan kerajinan B. Industri dan perniagaan C. Bertani D. Pengembaraan Dan E. Beternak Maka jawaban yang benar adalah A. Bertani dan kerajinan Keluarga yang jumlah anggota keluarganya banyak Tetapi mengerjakan luas tanah yang kecil Maka disebut pengangguran A. Tersembunyi B. Struktural C. Musim D. Teknologi Dan E. Siklus Jawaban yang benar adalah Balas jasa pemilik faktor produksi tenaga kerja adalah A. Rent B. Wage C. Profit D. Interest Dan E. Sewa Maka jawaban yang benar adalah B. Wage Atau disebut dengan Wage Anggaran defisit berarti realisasi pendapatan pemerintah titik-titik Dibanding pengelorannya Oke, yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? A. Sebanding B. Harus sama C. Lebih besar D. Lebih kecil Dan E. Sama besar Maka jawaban yang benar adalah D ya, lebih kecil jawabannya Berikut ini yang tidak termasuk retribusi jasa umum adalah A. Retribusi pelayanan pasar B. Retribusi pergantian BAKTP C. Retribusi tempat parkir C. Retribusi pelayanan kesehatan Dan E. Retribusi kebersihan Maka jawaban yang benar adalah C. Retribusi tempat parkir Badan atau lembaga dari PBB Yang bertujuan membantu pembangunan di negara sedang berkembang adalah A. ILO B. FAO atau FAO C. UNESCO D. IMF Dan E. World Bank Jawabannya benar adalah D ya, yaitu IMF jawabannya Berikut ini merupakan sumber devisa kecuali A. Adanya pemberian hibah D. Industri pariwisata C. Impor D. Ekspor Dan E. Pengiriman TKI ke luar negeri Maka jawaban yang benar adalah C ya, impor jawabannya Makin besar angkatan TPAK Atau tingkat partisipasi angkatan kerja Berarti titik-titik A. Makin tidak menentu peran tenaga kerja B. Makin besar jumlah usia tidak produktif C. Makin tinggi jumlah pengangguran D. Makin besar peran angkatan kerja Dan E. Makin kecil jumlah penduduk yang bekerja Maka jawaban yang benar adalah D. Makin besar peran angkatan kerja Tenaga kerja yang bekerja butuh Keterampilan khusus disebut A. Tenaga kerja biasa B. Tenaga kerja profesional C. Tenaga kerja terdidik D. Tenaga kerja terlatih E. Tenaga kerja tidak terdidik Dan tidak terlatih Maka jawabannya benar adalah D. Tenaga kerja terlatih Salah satu faktor penghambat tercapainya Tujuan pembangunan nasional adalah A. Kualitas penduduk yang baik B. Terbukanya masyarakat untuk menerima perubahan C. Pendidikan penduduk yang tinggi D. Tingkat kesatuan yang cukup Dan E. Sulitnya masyarakat untuk menerima perubahan Maka jawabannya benar adalah E. Sulitnya masyarakat untuk menerima perubahan Pasar yang memperjual belikan kredit lebih dari 5 tahun adalah A. Tenaga kerja B. Barang C. Uang D. Modal Dan E. Faktor produksi Maka jawaban yang benar adalah D. Modal ya jawabannya Pihak yang menawarkan efek atau melakukan emisi di pasar efek disebut A. Riksadana B. Waran C. Perusahaan efek D. Emiten Dan E. Perusahaan emiten Jawaban yang benar adalah D. Emiten Jawabannya Di pihak yang menawarkan efek atau melakukan emisi di pasar efek disebut Emiten ya D. Jawabannya Kelebihan likuiditas artinya A. Kelebihan dana segar Yang merupakan kas dan surat berharga B. Kelebihan dana segar Yang merupakan aktifal lancar C. Kelebihan dana segar Yang merupakan kas dan surat berharga Yang kurang dari 1 tahun D. Kelebihan dana segar Yang merupakan kas E. Kelebihan dana segar Surat berharga Yang lebih dari 1 tahun Maka jawaban yang benar adalah C. Kelebihan dana segar Yang merupakan kas dan surat berharga Yang kurang dari 1 tahun Di kelebihan likuiditas artinya Kelebihan dana segar Yang merupakan kas dan surat berharga Yang kurang dari 1 tahun C. Jawabannya Berikut ini yang bukan merupakan lembaga penunjang pasar modal adalah A. Rating agensis B. Right C. Penasihat investasi D. Biro administrasi efek Dan E. Bank kustodian Maka jawaban yang benar adalah B. Yang bukan merupakan lembaga penunjang pasar modal adalah Right B. Jawabannya Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam defisa adalah A. Emas B. Bill of exchange C. W. Sell D. Valuta asing Dan E. Perak Maka jawaban yang benar adalah B. Bill of exchange Jawabannya Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam defisa adalah B. Bill of exchange Jawabannya B. Bill of exchange Di bawah ini merupakan syarat untuk go public Kecuali A. Berkedudukan di Indonesia B. Mempunyai modal yang cukup besar C. Berpendidikan tinggi D. Berbadan hukum dalam bentuk PT Dan E. Memiliki laporan keuangan Maka jawaban yang benar adalah C. Berpendidikan tinggi Jawabannya Kebijakan pemerintah membacasi jumlah produk yang masuk dari luar negeri disebut A. Kuota B. Damping C. Pelarangan impor D. Proteksi Dan E. Tarif Jawaban yang benar adalah A. Yaitu kuota Jawabannya Berikut ini akibat B. Pemberlakuan tarif biaya masuk atas barang impor adalah A. Harga barang luar negeri di pasaran dalam negeri menjadi lebih mahal K. Harga barang luar negeri di pasaran dalam negeri menjadi lebih mahal B. Harga barang luar negeri di pasaran luar negeri menjadi mahal C. Harga barang luar negeri dan dalam negeri menjadi mahal di pasaran dalam negeri Dan D. Harga barang produksi dalam negeri relatif lebih mahal dan A. harga barang dalam negeri di pasaran internasional lebih murah maka jawaban yang benar adalah A. harga barang luar negeri di pasaran dalam negeri menjadi lebih mahal A jawabannya Dalam pemberlakuan kebijakan kuota pemerintah titik-titik A. menaikkan harga barang luar negeri di pasaran dalam negeri B. memperbolehkan barang luar negeri masuk dengan bebas C. memperbolehkan barang luar negeri masuk dalam jumlah yang terbatas D. melarang masuknya barang dari luar negeri A. menetapkan biaya masuk yang tinggi atas barang dari luar negeri maka jawaban yang benar adalah C. memperbolehkan barang luar negeri masuk dalam jumlah yang terbatas Perdagangan akan menguntungkan bagi negara apabila A. dimiliki selisi ekspor dan impor yang positif B. banyaknya uang dalam negeri yang beredar di pasaran C. neraca perdagangan mengalami surplus E. neraca pembayaran mengalami surplus Jawaban yang benar adalah E. neraca pembayaran mengalami surplus E jawabannya Perdagangan akan menguntungkan bagi negara apabila neraca pembayaran mengalami surplus E jawabannya Pak Saputra membeli rokok secara tiap langsung ia membayar pajak A. PBB B. pribadi C. penghasilan D. cukai dan E. PPN Maka jawaban yang benar adalah D. cukai Pak Saputra membeli rokok secara tidak langsung ia membayar pajak cukai D jawabannya Berikut ini yang dimaksud upah subsistansi adalah A. tingkat upah yang disisikan untuk ditabung B. tingkat upah yang disisikan untuk melakukan investasi C. tingkat upah di mana seorang berusaha untuk menghemat waktu D. tingkat upah yang diterima buruh karena telah bekerja dan E. tingkat upah di mana seseorang bisa mempertahankan hidupnya secara minimal maka jawaban yang benar adalah E. tingkat upah di mana seseorang bisa mempertahankan hidupnya secara minimal Kegiatan ekspor-impor negara Indonesia dengan negara asing dicatat dalam neraca A. perdagangan B. pembayaran C. moneter D. jasa atau barang E. model Maka jawaban yang benar adalah A. perdagangan Salah satu tujuan damping adalah A. tidak untuk mencapai keuntungan B. untuk menghabiskan produk lama ada di dalam negeri C. menguasai pasar dalam negeri D. menyulitkan rakyat dalam negeri E. membantu masyarakat luar negeri Maka jawaban yang benar adalah B. untuk menghabiskan produk lama ada di dalam negeri Salah satu tujuan damping adalah untuk menghabiskan produk lama ada di dalam negeri B. jawabannya Ngeraca pembayaran disebut juga A. balance of transaction B. balance of rate C. balance of payment D. balance of trade Dan E. balance Jawaban yang benar adalah C. balance of payment Jawaban Oke Itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya